Halo semuanya, saya harap Anda semua dalam kondisi baik dan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pardi Roshid di Paros Semen Tekno Channel. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Rotary Kiln sistem yang digunakan pada proses pembakaran di pabrik semen. Rotary Kiln adalah peralatan proses pembakaran yang berputar, yang di dalamnya terdapat temperatur yang tinggi atau berkisar 1100 hingga 1500 derajat celcius untuk proses produksi klingkar. Sumber panas berasal dari barner utama. Dan bagian dalam Rotary Kiln dilapisi dengan bata tahan api untuk melindungi dari suhu yang tinggi. Untuk kedua hal di atas, akan kami jelaskan pada video sesi berikutnya. Dan pada sesi ini kami akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip kerja peralatan pendukung Rotary Kiln. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, agar Anda bisa mengambil manfaat dari materi video ini. Apa itu Rotary Kiln dalam industri semen? Rotary Kiln adalah unit proses yang digunakan dalam produksi semen, di mana batu kapur didekomposisi menjadi kalsium oksida, yang membentuk dasar partikel klingkar semen di bawah suhu tinggi. Rotary Kiln juga dikenal sebagai jantungnya pabrik semen. Karena apabila unit kiln ini stop, maka unit lainnya pada proses produksi semen akan stop semua. Dan nilai besar kecilnya kapasitas produksi dan nilai baik buruknya kualitas semen juga ditentukan di unit kiln ini. Seperti kita ketahui bersama, bahwa lini produksi semen meliputi tiga tahapan utama, di antaranya, proses persiapan bahan batu semen, proses produksi klingkar, dan proses produksi semen jadi. Rotary Kiln Rotary Kiln dilengkapi beberapa peralatan pendukung, di antaranya adalah, 1. Kiln Tayar dan Sporting Roller Kiln Tayar dan Sporting Roller, digunakan untuk menopang rotary kiln dan memungkinkan untuk berputar dengan gesekan minimal, karena permukaannya yang rata dan halus. Apa itu Kiln Tayar? Rotary Kiln Tayar, juga disebut Rolling Ring, adalah salah satu bagian penting dari rotary kiln. Ini mentransmisikan semua gravitasi dari rotary kiln, termasuk batu batat tahan api. Perangkat internal dan bahan baku, ke Sporting Roller, dan memastikan bahwa kiln berputar dengan lancar pada Sporting Roller, serta memperkuat kelakuan radial. Jumlah tayar ada 2 atau 3 pada rotary kiln, ini tergantung dari desain sistem rotary kiln. Pergerakan putaran tayar dan kiln shell sedikit perbedaan karena adanya celah, juga dapat kami sebut sebagai migrasi. Apa itu migrasi kiln? Umumnya migrasi memberitahu kami tentang celah yang tersedia di antara tayar dan kiln shell. Unit pengukuran dalam milimeter, yang dihitung dengan lagging RPM antara tayar dan shell kiln. Nilai yang lebih tinggi dan nilai yang lebih rendah, keduanya berbahaya untuk tayar dan juga shell kiln. Terima kasih telah menonton! 2. Sporting Roller Sporting Roller menanggung seluruh berat rotary kiln, termasuk kiln, batu bata bagian dalam, bahan baku, kiln tayar, roda gigi penggerak putar, yang membuat kiln dan tayar berputar dengan mulus pada Sporting Roller kiln. Sporting Roller dipasang pada 2 atau 3 pondasi kiln, dan roller berputar untuk menopang kiln melalui tayar, bisa dilihat seperti di dalam video ini. 3. Kiln Drive adalah peralatan yang fungsinya untuk memutar rotary kiln. Jenis Kiln Drive, Auxiliary Drive dan Mine Drive Auxiliary Drive fungsinya untuk memutar rotary kiln dengan putaran rendah, 0,2 RPM, biasanya digunakan pada saat heating up kiln dan pada saat proses top kiln atau saat ripper rotary kiln. Mine Drive berfungsi untuk memutar rotary kiln dengan putaran variasi dari 0,4 RPM sampai 5 RPM, tergantung dari desain rotary kiln. Kiln diputar menggunakan 1 atau 2 motor drive. Dan untuk mengubah putaran tinggi dari elektrik motor menggunakan gear reducer, kemudian melalui pinion gear dilanjutkan ke gear-gear untuk memutar kiln. Pada perkembangannya, untuk memutar kiln tidak menggunakan motor drive termasuk, gear reducer, pinion gear dan gear-gear, tetapi menggunakan Sporting Roller sebagai penggeraknya, yang diputar menggunakan sistem penggerak elektro-hidraulik dengan 4 unit penggerak. Jenis rotary kiln ini hanya menggunakan 2 fondasi kiln. Seperti yang terlihat di video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 4. Trash Roller Trash Roller adalah bagian tambahan yang penting dari tanur putar. Ini dirancang untuk mengontrol gerakan aksial dari tanur putar, sehingga tayar dan Sporting Roller dapat didistribusikan secara merata pada lebar penuh. Trash Roller dikontrol menggunakan pompa hidraulik dengan tekanan 50 hingga 100 bar. Terima kasih telah menonton! 5. Kiln Seal yang fungsinya untuk menahan kebocoran udara, pada bagian inlet kiln dan offlet kiln. Ada beberapa jenis kiln seal, diantaranya adalah, kiln spring seal, grap hit block seal, pneumatic seal, dan lamella seal. Seperti yang terlihat pada video ini. Demikian tadi penjelasan tentang rotari kiln secara umum. Dan pada video berikutnya akan kami jelaskan tentang Barner dan proses pembakaran di kiln sistem. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini kepada rekan Anda yang membutuhkan. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!